Arah Karang Nunggal, Arah Cipatujah, Arah Cikathomas, macet di daerah Sukaraja Perayap, perayap Macet, macet ya, macet ya, untung gak kota, mudah-mudahan enggak sih, cuman rada-rada tersendat Ah, selamat hari lebaran guys Kita udah balik lagi, baru mudik sehari Iya Macet ya Disarankan yang mau ke arah Salopat, Jatiwaras, atau Cikathomas, Cikalom Untuk menggunakan jalur lama, kalau gak salah namanya tanjakan oneng Jadi biar gak macet sampai Papayan ya, sampai daerah Papayan itu katanya masih macet, parah Jadi disarankan belok kiri pakai jalur lama Ini banyak yang mau pada bersilaturahmi, banyak yang mau pada liburan ke pantai Kalian untuk saat ini, dua arah juga agak-agak semanya, tersendat-sendat, gak terlalu cepat Paling kecepatan di kilometer 20 Hari ini tanggal 3 April 2022 Atau tepatnya H plus 1 Lebaran ya Jalur Provinsi Jalannya ini menuju Karangdunggal Cipatujah Cikathomas, Cikalom, Salopat, Jatiwaras Tempatnya saat ini, kita sedang berada di depan Puskesmas Urug Puskesmas Urug, Kawalu Sepertinya dua arah mulai agak-agak tersendat-sendat Kalau dari arah Cikathomas, Salopat, Karangdunggal Bisa menggunakan ke sini nih, ke air tanjung nanti tembusnya Kalau misalkan di sini macet ya Tapi mudah-mudahan menggalah Kalau dari alat sebaliknya, dari arah kota menuju beberapa kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Itu Benar-benar macet Ini saya sarankan isi pool bensin Anda Yang mau berpergian ke wilayah Kabupaten Tasik Menggunakan jalur selatan Dan jangan lupa berhenti Jika Anda lelah ya Ini tempat kita berada di res area urug Itu res area urug ya Itu macetnya lumayan Sesekali kita juga dari arah selatan Mau menuju kota Tasikmalaya Kadang-kadang tersendat ya Nah ini lokasi di depan pembenzin urug Eh ya urug ya ini ya Ya depan pembenzin urug Ini ditanjakan setelah urug yang mau ke arah kota Tasik ya Terlihat adet, macet, macet Dan Ya ini juga gak terlalu bagus-bagus amat Ini sebentar lagi mendekati Gunung Putri ya BKL Gunung Putri yang ada pabrik Masih macet Berarti kurang lebih diperkirakan lebih dari 5 km-an lah Macetnya Lebih dari 5 km-an dari mulai jembatan Papayan ke sini Kurang lebih ya itu kurang lebih Kita kan tau pastinya ngeberapa kilo Cuman ya pasti macet lah Nah ini depan BKL nih Yang pabrik kayu itu Ini macet ya Suasananya macet dari arah kota menuju ke Paten Ini sama-sama sekali gak gerak di sini ya Dan sepertinya masih berlanjut ya macetnya Ini sebentar lagi kita akan mendekati perumahan Pani Regensi Perumahan pertama yang mendekati kota ya Jadi dur kota Masih macet tuh ini gerbang perumahannya Saya menyarankan kepada bapak ibu yang mau melewati ya Yang mau ke daerah Salopak Atau Cikatomas, Cikalong, Pancatengah Ya yang mau menggunakan jalur itu Saya sarankan untuk masuk jalur alternatif di wilayah Gegernoonggobras ya Taman Sari Kecamatan Taman Sari Itu nanti lurus ke Gunung Tanjung Karena kalau lewat sini ya Kemungkinan Kalau kesana Paling nanti jam Agri mungkin dari jam 12 Yang ini Sampainya Atau mungkin bisa lebih ya Nah sekarang baru Gak ada macet ya Gak ada macet Tapi kendaraan dari sana Mulai memadati Jalur Selatan Ini ya Untuk flat kendaraannya itu rupa-rupa Tapi ternyata Macet lagi guys Jadi barusan sempat tidak terjadi macet Cuman mungkin sekitar 50 meteran Tapi sekarang macet lagi nih Nah itu macet lagi ya Oke guys Jadi macetnya itu ternyata bermula dari sini Ke arah Ke arah itu dari daerah Muncang ya Pasar Muncang Ini yang ada ini nih Kurang tahu lah daerahnya apa ini namanya Sementara dari kota mulai macet Tuh lihat banyak kendaraan di belakang ya Mau ke arah kota Nah disini mulai macet nih Nah jadi sebaliknya ya Tadi dari arah kota ke kebupaten Sekarang dari kebupaten ke arah Kota Oh iya ini Perlu kita kasih tahu Nama jalannya itu Dari yang tadi macet itu Seh Abdul Muhyih ya Seh Abdul Muhyih Ini masih daerah Muncang Asri Daerah Muncang nih Nah sementara yang mau ke kota Tuh lihat ya Udah macet banget Ya Allah Oke guys Kurang lebih seperti itu dulu ya Video kita hari ini Terima kasih sudah mengikuti kita Terima kasih udah ikut macet-macetan Jangan lupa share, subscribe, dan like-nya Kasih tahu saudara-saudara anda Yang mau jalan ke daerah Sini Ya Mau lewat ke daerah selatan Kota Tasik Kayak kota Tasik ya Melalui kota Tasik Ini jalur Ini jalur provinsi kota Tasik ya Nah perjalanan kita Masih kurang lebih sekitar Beberapa kilometer lagi Mudah-mudahan gak macet lah ya Jangan sampai siang Bye-bye